Halo guys, berjumpa kembali dengan Apin Channel. Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp untuk sementara tanpa mematikan jaringan data ataupun menghapus aplikasi WhatsApp. Caranya cukup singkat dan sangat mudah, pastikan teman-teman menyimak tutorial ini hingga usai biar teman-teman bisa langsung mempraktekan seperti apa yang kami tutorialkan dalam video kali ini. Oke guys, sebelumnya yuk dukung channel ini, Apin Channel, untuk bisa terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, simak tutorialnya berikut ini. Ya, terkadang untuk mematikan WhatsApp karena teman-teman pada situasi tertentu ataupun untuk alasan lain, teman-teman harus mematikan atau menonaktifkan aplikasi WhatsApp tetapi tetap bisa menggunakan jaringan data atau berinternet ria ya, selain non-WhatsApp ya. Nah, trik pertama, kita tidak menghapus atau mendilai aplikasi WhatsApp ya guys, kita hanya melakukan trik di dalam aplikasi WhatsApp itu sendiri di settingan. Trik yang pertama, menonaktifkan jaringan khusus WhatsApp untuk mobile data ataupun Wi-Fi ya. Jadi, WhatsApp itu hanya WhatsApp saja yang kita block untuk jaringan internetnya. Caranya, pengaturan, setiap HP atau smartphone akan berbeda-beda ya guys, cuma akan ada semacam ini untuk aplikasi ya guys. Oke, kita pilih pengaturan lainnya, pengelola aplikasi atau manajemen aplikasi, kita cari WhatsApp. Oke, WhatsApp ini ketemu guys. Kita pilih data. Oke, kita tunggu. Nah, silahkan teman-teman matikan jaringan data ini dan mobile data ini ya guys, kita matikan. Artinya, teman-teman aplikasi WhatsApp ini di-block untuk jaringan data maupun pemakaian Wi-Fi ya. Jadi, teman-teman memakai WhatsApp ini tidak bisa menerima pesan WhatsApp ya. Oke. Cara kedua yaitu teknik for stop. Ya, teknik ini banyak dimiliki oleh semua aplikasi. Caranya juga sama, memilih pengaturan. Pilih pengaturan lainnya, sama seperti tadi ya guys. Pengelola aplikasi atau manajemen aplikasi. Kita pilih WhatsApp. Oke. Nah, silahkan teman-teman klik di sini guys. Paksa berhenti. Nah, silahkan pilih OK. Maka, WhatsApp tidak akan bisa menerima pesan WhatsApp ya. Jadi, pengirimnya itu akan checklist satu ya. Sama seperti poin pertama tadi. Tri ketiga yaitu menonaktifkan notifikasi WhatsApp ya. Caranya sama guys. Seperti tadi kan, pengelola aplikasi kita pilih dari settingan tadi. Kita pilih aplikasi WhatsApp. Oke. Nah, ini guys. Notifikasi ini kita pilih. Nah, izinkan notifikasi. Ini kita matikan aja guys. Jadi, WhatsApp itu tetap bisa terkirim oleh, apa namanya, teman-teman bisa mengirim WhatsApp. Tapi notifikasi itu tidak ada. Semuanya mati dan tidak akan bunyi ya guys. Jadi, teman-teman tetap tidak akan merasa terganggu. Jadi, hanya sekedar angka notifikasinya itu tidak ada. Tapi, pesan masuk. Tetap masuk. Tapi, kalau poin 1-2 tadi, pesan itu benar-benar telah diblokir oleh settingan tadi ya guys. Jadi, tiga cara tadi mudah-mudahan bermanfaat. Dan dapat dimanfaatkan teman-teman dengan ini ya guys. Dengan sesuai kebutuhan. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, silakan like, comment, and share sebanyakannya pada social media teman-teman. Dan jangan lupa ya guys, tekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oh ya, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.